Assalamualaikum, balik lagi di channel saya pada kesempatan kali ini saya mau memperbaiki shock blacker ya, nih shock blackernya teman-teman ini punya si Mio, tuh bisa dilihat ini bocor lagi teman-teman tuh ini sudah saya lepas ya dari motornya ini bocornya udah beberapa hari baru ketahuan teman-teman pas saya rem depan itu terasa ada sedikit oleng dan ternyata ini bocornya udah parah banget ya, tuh bocornya sampe netes-netes juga ke teras, ini karena debu ya, biasanya bocornya karena pasir, tuh banyak banget kan pasir ini karena motornya bekas hujan-hujanan, terus yaudah kalau sil debunya ini udah jelek ini debu jadi mudah masuk atau kerikil ya teman-teman ini harusnya kalau kita mau ganti silnya nanti harusnya ya, sekalian ganti sil debunya juga cuma saya belum beli ya, baru silnya doang, jadi ini sil debunya harus diganti karena ini udah ada celah disininya jadi ya nggak dapat men-filter debu jadi ikut masuk ke dalam sini nih teman-teman tuh kalau udah masuk ke sini bergesekan langsung ya otomatis silnya pasti kalah pasti rusak dan rembes bocor ya jadi ya harus diganti ya saya udah boleh sih tinggal dilepas aja ini gampang caranya teman-teman bahkan saya nggak bongkar apa-apa tuh lihat ini saya todong aja gitu kan dari sebelah sini bisa kalau Mio terus untungnya yang sebelah kiri jadi saya nggak repot buka kaliper cakram ya jadi ini tinggal dibuka aja ada baut L-nya tuh disini di bawah nah ini baut L-nya nanti dibuka terus kalau mau kuras bisa dari atas juga ini nanti speednya dibuka juga teman-teman ya terus mana ya silnya sebentar saya lupa naruh nah ini dia teman-teman untuk silnya saya udah beli saya buka dulu jadi sil itu sebetulnya awet teman-teman yang penting jangan ada kotoran itu aja sih ya berhubung saya kemarin hujan-hujanan terus sibuk terus nggak sempat ngontrol motornya ya akhirnya bocor jadi kalau kita udah perjalanan jauh ya apalagi dipakai hujan-hujanan dicek nih tabungnya kalau misalkan ada kotor-kotor buru-buru cepat-cepat dilap kayak gitu ya teman-teman biar nggak ikut masuk untuk apa namanya debu-debunya atau kotorannya atau kerikil kerikil halus ya biasanya tapi itu cukup buat bikin si silnya itu jadi bocor teman-teman yaudah sekarang saya mau bongkar dulu ya oke saya pakai sarung tangan dulu teman-teman kalau nggak pakai sarung tangan kotor dan lumayan sakit di tangan kita siapin kuncinya kalau untuk Mio Yamaha ini pakai kunci L8 ya teman-teman terus caranya mana asnya nah ini asnya buat ganjal doang kayak gini nah kayak gitu ini buat ganjal terus kita buka dari sini ya sambil nanti saya puras oke cukup kenceng juga nih nah udah sip kalau ikut muter ditahan ujungnya ya teman-teman nah ini udah lumayan longgar nih sebentar ini susah fokus sebentar nah ini tinggal tahan aja kayak gini ini udah longgar oke diputar aja teman-teman sampai copot ya ujungnya ini ditahan karena biasanya ikut muter juga oke kalau sudah longgar ini tinggal ditarik aja teman-teman tuh tapi nanti hati-hati ini banyak apa namanya tuh wah udah kena udah putih cairannya udah kena air tuh banyak banget kan waduh tumpah saya lupa gak pakai ini nah pakai ini nih teman-teman biar gak tumpah-tumpah wah udah putih kayak gini ya kena air hujan nih biasanya teman-teman jadi sudah tinggal segini nih sama yang tumpah untuk oli shocknya nanti mau saya kuras dulu ya teman-teman mau saya bersihkan baru kalau udah bersih ya tinggal pasang kembali untuk sealnya yang baru copot dulu ini untuk tabung-tabungnya masih bagus tapi kalau dilamain juga nanti bakalan awus ya teman-teman atau baret nih untuk sealnya bisa dilihat wah udah jelek banget kan udah kotor ini buka dulu speednya teman-teman sebentar caranya mudah banget tinggal dicongkel tuh speednya aja sampai karat nih sampai karat kayak gini tuh saking kotornya saya gak kontrol nih motor selamat 6 bulan sibuk terus ini nanti saya cuci terus ini untuk buka sealnya biasanya sih kalau saya dicongkel ya teman-teman tapi jangan lupa dilumasin dulu dirusak aja gak apa-apa sebentar saya buka dulu oke teman-teman untuk sealnya udah saya lepas tuh udah jelek banget ini cara bukanya dicongkel aja teman-teman atau dirusakin boleh ya karena emang udah rusak pasti diganti sekarang tinggal saya bersih-bersih dulu baru pasang seal yang baru oke teman-teman lanjut ya tadi sudah saya bersihkan sudah saya kuras-kuras semuanya udah clean udah bersih sekarang tinggal melakukan pemasangan seal shocknya ya teman-teman cuma disini saya mau nerangin atau ngejelasin lagi ya yang perlu diperhatikan saat ganti seal itu adalah dicek dulu ini dudukannya nih bisa dilihat rumah sealnya itu pastikan ini masih bagus masih mulus ya teman-teman nih dalamnya nih nah yang sebelah sini nih nah lingkar ini tuh harus masih bagus karena kalau misalkan ada cacat-cacat apalagi pas nyongkelnya itu gak hati-hati itu dapat menimbulkan jadi gak presisi aja nanti saat masang ya teman-teman terus diusahakan pakai sealnya itu yang original biar awet sekali jadi ya kalau pakai yang lokal biasanya mudah getas ya teman-teman atau aus nah terus selain merhatiin rumah sealnya kita juga cek untuk si suling si tabungnya ya teman-teman nih nah biasanya kan sebelah sini nih yang sering bergesekan nah ini dipastikan harus masih mulus gak boleh ada cacat atau ada goresan yang dalam ya nanti percuma bisa apa namanya bisa bocor lagi atau remes nah kalau ini kan masih mulus banget ya teman-teman jadi biasanya kalau udah rusak ya ganti gitu kan terus kalau udah ada goresan tipis mungkin beberapa orang bisa diakalin dengan amplas halus atau dengan di clear tapi itu gak awet ya teman-teman jadi harus diperhatikan dan untuk seal juga nanti saat pemasangan tidak boleh kebalik ya yang ini yang bagian depan ya terus kita harus siapin yang namanya ini dia palu karet teman-teman ini penting banget kenapa penting banget biar nanti saat mukul kita gak usah pakai bantalan lagi juga bisa ya teman-teman jadi pakai palu karet solusinya ya terus pakai bearing juga boleh saat masukin banyak berbagai macam cara yang penting aman kayak gitu ya terus ini perlu dilumasin gak saat masukin boleh ya dilumasin pakai grisipiti juga boleh pakai stempet tapi dikit aja olesan tipis atau pakai wede kalau saya biasanya lumasin pakai wede aja gak apa-apa teman-teman nah kita pakaiin wede ya diratain kayak gini biar gak terlalu seret juga ya ini dalamannya apa namanya sisil bagian dalam juga butuh dilumasin ini juga yang luarnya lumasin secukupnya aja biar memudahkan aja saat nanti memasukkan ya teman-teman oke sudah bisa bedain ya mana yang depan mana yang belakang nih ini yang belakangnya kayak gini ya beda bentukannya maaf kalau ini agak gelap sebentar saya pindah dikit nah kayak gini nah ini yang bagian luarnya teman-teman sekarang tinggal kita masukin sebentar harus dilap dulu tangannya nah kayak gini teman-teman terus kita masukin ya nah saat mukulnya tentu saja ini harus secara merata atau bersilang ya teman-teman hati-hati ya ini gak boleh kebalik nanti bocor kayak gini ya saya pasin dulu pastikan dudukannya masih bagus itu sih yang paling utama kita tekan dulu pakai tangan semampunya nah kayak gini oke baru kita pukul-pukul pakai palu karet insya Allah gak merusak kalau palu karet ya teman-teman kecuali pakai palu besi itu merusak ini harus sampai masuk ke dalam ya dan gak boleh miring intinya itu harus presisi nah kalau teman-teman kesulitan ini kan udah masuk ya sebagian nah kan susah ya kadang-kadang pakai palu karet juga boleh pakai bearing atau pakai bantalan ini bekas sil bekasnya ya masukin kayak gini nah lalu pukul otomatis kan akan terdorong ke dalam tapi harus bersilang ya teman-teman nah kalau udah beberapa kali pukulan dicek lagi udah merata atau belum terus aja kayak gitu ya sampai klop banget di dudukannya pukul aja terus sampai merata sampai masuk biasanya bunyinya beda kalau udah klop ya dan udah terlihat juga alurnya nih teman-teman bisa dilihat nah ini alur buat speednya kan udah kelihatan berarti ini udah cukup ya udah masuk tuh udah merata ya oke kayak gitu aman ya teman-teman kalau ada yang agak miring dikit belum merata banget dipukul lagi aja dikit-dikit oke sip udah merata kayaknya sip lah oke kita pasang lagi ininya apa namanya pegasnya sebentar tadi saya copot dulu soalnya oke masukin aja kayak gitu sip masuk ke dalam nah sekarang hal yang perlu dilakukan adalah pasang speednya nih ini speednya baru saya bersihkan juga nih teman-teman tapi udah karat sih ya tapi masih bisa berfungsi kayaknya nih oke masukin speednya kayak gini ini cukup pakai tangan juga bisa sampai klop ya ke sudut-sudutnya sampai dalam nah untuk memastikan speednya biar gak lepas kita teken-tekan aja teman-teman nah kalau udah klop dia udah bisa apa namanya kalau kita dorong dia bisa gitu kan bisa memutar lah intinya oke sip ya teman-teman udah terpasang oke kalau sealnya sudah terpasang semuanya udah presisi ya tinggal kita pasang tabungnya nah untuk pengisian oli shock ya itu saya pengen coba aja nih teman-teman biasanya saya isi dari sini buka tutup atasnya ya saya mau coba ngisi dari sini ya mungkin lebih simple kali oke sekarang tinggal kita takar ya ini ada gelas takarnya ya sengaja saya beli karena kalau gak ditakar ya gak pasti juga ukurannya teman-teman yaudah saya takar untuk mio itu oli shocknya bebas ya sebetulnya tapi pilih yang bagus deh saya ini punya kawasaki gak apa-apa bebas sih ini udah ini udah keruh juga kecampur tapi gak apa-apa masih bersih oke ini untuk takarannya oli shocknya saya kasih 55 teman-teman sip segini kayaknya nih ini kan ada ada apa namanya ada ukurannya ya teman-teman jadi untuk mio itu kalau mau empuk bisa di 55 58 mil atau 60 sedang ya 65 agak keras kalau menurut saya tapi kalau untuk bobot berat badannya yang gemuk terus bawa beban banyak sering bonsengan jadi 60 cukup lah saya coba di 55 cc ya oke teman-teman tambahin dikit deh sip karena sedikit juga pengaruh teman-teman oke sekarang tinggal saat memasukkan ini dilap dulu si tabungnya sebersih bersihnya pokoknya gak boleh ada debu gak boleh ada kotoran karena silnya baru teman-teman oke ini udah saya bersihkan juga pakai WD ya nah sekarang tinggal masukin kayak gini teman-teman sip tapi nanti saat ngecengin ini itu ditahan aja ya kalau masih ikut muter itu ya mau gak mau harus ditahan dari lubang ini ini dibuka dulu terus ditahan pakai kunci pakai kunci T kalau saya biasanya ujungnya tapi ada bau di sepuluhnya nah kayak gini tuh ini jangan lupa dikasih WD dulu disemprot saat masuk biar gak terlalu ngegores ya nah udah pakai WD kan enak tuh set klop ya klop banget nah kayak gitu tuh sip ya maaf agak ngeblur ngeblur gak ada operatornya nih kamera oke kayak gini nah terus kita balik ya kalau udah kayak gini kita balik ini dibawah harusnya nah kayak gini ya teman-teman saya mau coba tuang dari sini tapi ini dipasin dulu si lubangnya si sulingnya nah kayak gini saya pengen coba aja nih jarang-jarang isi dari sini bisa dari atas ambil dulu corong oke ini dia corongnya masukin ini udah pas belum tapi saya agak ditekan dikit ya oke masuk deh saya pengen eksperimen masukinnya dari sini gak apa-apa bismillahirrahmanirrahim karena kenapa saya gunain oli yang dari kawasaki karena olinya itu enak banget empuk pokoknya mah ini agak lambat pasti masuknya teman-teman tapi gak apa-apa nanti juga ngalir ke dalam oke sip harus habis nah biarin kayak gini harusnya si 60 nanti saya coba 60 deh tapi takut kekerasan nanti keras banget saya lupa waktu itu ngisi yang kanan berapa kayaknya 60 sih yang kanan ini harusnya 58 lah oke nah masukkan nah masuk semua saya tambahin 3 mil kurang lebih lah jangan kebanyakan karena sedikit juga pengaruh banget teman-teman yang namanya oli shock ya kira-kira aja tambahin 5 mil dari 65 sip ya udah jangan terlalu banyak kalau kelebihan nanti keras jadi saya range-nya itu kalau gak 60 itu pakai 55 55 terlumpuk sih 58 lah 58 mil oke sekarang tinggal dibaut mana bautnya nah ini dia bautnya teman-teman oke sip masukin aja kayak gitu kita kencengin supaya masuk ke sulingnya pastikan masuk ya nah bawahnya nanti ditahan sekuat tenaga biar gak ikut muter biasanya sambil ditekan sih biar gak ikut muter si sulingnya ya terutama oke belum berat nanti kalau udah ini terasa nah kayak gini aduh tangannya belepotan selap dulu oke ini udah agak seret tapi dia pasti ikut muter ya caranya bagaimana harusnya ditahan dari dalam tapi saya coba gak nahan tahan pakai tangan aja tuh dari bawah tapi kalau bisa sambil ditarik nih sebentar ya saya harus bawa penahannya dulu nah ini tahan dulu pakai as bekasnya biar gak nah kayak gini ke meja ya gimana lah caranya ya biar bisa nahan pakai sarung tangan dulu yang ada karetnya biar seret biar gak licin oke bismillahirrahmanirrahim oke teman-teman untuk pemasangan seal sudah pasang baut sudah isi ulang oli soknya juga udah ya teman-teman sekarang saya mau coba tekan-tekan ya dan perlu diketahui ya teman-teman kalau ini apa namanya merasa gak yakin kurang kencang ya ini kan harus pas kencangnya tapi juga gak boleh berlebihan juga bisa selek ya nah ini kan udah lumayan tuh ini gak akan copet insyaallah ya teman-teman nah teman-teman kalau misalkan ikut muter tenaganya kurang buka dari sini terus tahan pakai kunci ya modifikasi biasanya ya teman-teman sudah ada sih di video sebelumnya ya teman-teman oke sekarang saya mau coba tekan-tekan sudah cukup saya rasa segini udah enak lah normal di ukuran kisaran 60 mil karena saya juga tadi dikira-kira ujungnya ditambahin ya dari 55 ya kalau feelingnya bagus bisa lepas karena kalau misalkan apa namanya jauh bedanya 5 mil atau 10 mil itu rasanya beda beda banget nambah 5 mil aja bisa keras keras banget oke sudah cukup ya teman-teman tinggal pasang seal debunya seal debunya saya belum beli ini harusnya ganti baru karena udah jelek jadi si debunya masuk terus jadi ini jadi salah satu faktor kenapa motor saya itu sering banget ganti seal mudah bocor nah jangan-jangan seal debunya ini nih yang memang udah jelek teman-teman nah ini udah gak bisa udah melar udah getas jadi ini gak bisa nahan debu atau kerikil ya jadi ikut masuk ke dalam tuh buktinya masuk tapi nanti insya Allah saya ganti ya oke kayak gitu teman-teman simple aja ini untuk cara penggantiannya nah ini seal debunya kita masukin lagi ke dalam sampai klop jangan lupa dilumasin nih ini kalau yang bagus itu diginiin ya kita kasih misalkan ya kasih oli gitu ya kasih oli nah dia kalau kita tarik ke atas olinya itu gak akan meluber ke sini berarti masih bagus ini juga masih bisa pakai tapi harus diganti karena ini di beberapa sisi ada oblak dikit jadi debunya gak ketahan oke teman-teman oke teman-teman sekarang tinggal pasang lagi ke motornya aja sih hati-hati ya teman-teman jangan sembarangan mukul ini luka dikit aja bikin bocor terus kalau ini kan pakai paruk karet jadi aman oke sip selesai sudah teman-teman untuk penggantian silsoknya tinggal pasang lagi ke motornya oke terima kasih banyak teman-teman yang udah nyimak yang udah nontonin semua mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa like and subscribe assalamualaikum selamat menikmati